Pada hari ini saya akan membahas tentang konsep dasar probabilitas. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mendefinisikan terminologi-terminologi yang penting di dalam konsep probabilitas dan menjelaskan bagaimana probabilitas kejadian sederhana itu ditentukan. Nah, ini yang kita belajar ya, mendefinisikan dulu. Sesudah kita memahami definisinya, baru kita belajar untuk memahami lebih lanjut dan menjelaskan konsep-konsep mengenai kejadian-kejadian bersarat bebas dan mutually probability. Apa itu mutually probability? Nanti kita lihat. Yang ketiga adalah menggunakan dengan benar dan tepat aturan perkalian dan penjumlahan dalam melakukan persitungan probabilitas. Dan yang terakhir adalah tujuan kita adalah memahami dan menggunakan analisis kombinatorial untuk kejadian kompleks seperti permutasi dan kombinasi. Kita langsung saja ya ke pendahuluan dulu. Nah, ada empat pokok bahasan yang akan dipelajari dan nanti terakhir 3.4 saya akan memberikan latihan agar Anda mungkin lebih mudah kalau nggak nulis-nulis itu susah memahami. Jadi kalau cuma dengar, kalau di zoom ini kan mana muka dia nggak nampak-nampak lagi ya, entah di mana ini ya, entah belajar atau nggak, ada suara saja yang terdengar gitu ya. Jadi kalau nggak kasih latihan itu nggak menjamin gitu. Makanya kita harus kasih tugas, harus kasih tugas, harus belajar dengan orang Indonesia ini ya. Jadi orang Indonesia ini budayanya gitu. Kalau nggak dikasih ini nggak akan belajar dia. Oke, kita langsung saja konsep dasar probabilitas ya. Nah, di dalam suatu perusahaan, perusahaan yang paling-paling harus memahami probability dengan baik adalah perusahaan membuat pesawat. Perusahaan membuat pesawat. Nah, sebuah perusahaan produksi pesawat terbang, dia memproduksi pesawat 25 unit per bulan. Kualitas pesawat yang dibuat, itu dipromosikan ya. Pesawat yang buatan perusahaan saya sangat baik misalkan itu. Sangat baiknya dia memiliki probabilitas 0,0001. Gagal mesin di saat terbang. Artinya apa? Probabilitas kegagalannya sangat kecil. Nah, ini akan membawa tingkat produksi pesawatnya akan semakin baik. Pesawat baik. Jadi kalau ada orang menawarkan pesawat, misalkan kepada Anda, mau nggak beli pesawat saya? Misalkan, jet pribadi saya, dari perusahaan saya ini, yang saya buat, jet pribadi ini memiliki probabilitas 20. 20 kan? 20 yang diartikan di sini apa? Artinya dalam 100 kali terbang, mungkin 20 kali terbangan akan jatuh. Penuhannya kan kita ngerai ya beli pesawatnya ya. Kalau pesawat itu, probabilitas gagal mesinnya itu kecil. Nah, oleh sebab itu, pesawat itu bahan bakarnya biasanya nggak bukannya premium ya. Nggak boleh bahan bakar premium pesawat. Kalau dia bahan bakar premium, premium ini kan, sistem pembakarannya kan masih kualitas rendah. Jadi kalau pesawatnya pakai bahan bakar premium, mogok-mogok jatuh ya kan? Itu kan katal sekali ya. Makanya bahan bakarnya yang harus memiliki tingkat pembakaran yang tinggi. Nggak bisa, kita nggak pernah melihat pesawat bahan bakar solar. Kan nggak ada ya. Nggak pernah. Pokoknya pesawat-pesawat itu bahan bakarnya khusus. Nggak boleh samper resiko tinggi. Nah, dengan probabilitas tersebut, mesin hampir tidak pernah rusak dalam 100 ribu kali penerbangan. Nah, ini ya. Ini membuat promosi dia. Nah, bagaimana orang ini menghitung? Kok bisa dia menghitung ini? Probabilitasnya 0,001 ini. Nah, kita pelajari ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu probabilitas? Kan gitu ya. Apa itu probabilitas? Mungkin ini muncul di benak kita. Nah, sekarang kalau kita lidefinisikan, eksperimen probabilitas itu adalah segala kegiatan di mana suatu hasil keluaran atau outcome, tanggapan atau respon, ataupun ukuran atau measurement diperoleh. Jadi, eksperimen, probabilitas adalah kegiatan di mana outcome, hasil ya, kegiatan di mana hasil, tanggapan, ataupun ukuran itu diperoleh. Jadi, kalau kita melakukan eksperimen, nanti kita mendapatkan hak hasil. Kalau kita melakukan eksperimen, kita mendapatkan respon. Misalkan Anda melakukan eksperimen kepuasan terhadap suatu perusahaan I. Jadi, ditanyalah kepada konsumennya, bagaimana kepuasan Anda? Anda mendapatkan respon. Respon itu adalah hasil respon. Dan juga, apalagi selain eksperimen, yang kita peroleh adalah ukuran, nilai. Terus, selanjutnya adalah ruang sampel. Ruang sampel di sini adalah himpunan yang memuat seluruh kemungkinan, hasil, tanggapan, ataupun ukuran dari eksperimen. Jadi, kalau kita melakukan eksperimen, kita perlu tetapkan dulu di mana ruang sampel kita. Di mana ruang cakupan kita melakukan eksperimen ini. Nah, selanjutnya adalah peristiwa dan kejadian itu apa? Suatu peristiwa itu adalah segala himpunan bagian dari hasil, tanggapan, ataupun ukuran dari ruang sampel. Jadi, peristiwa itu. Jadi, Anda melakukan suatu penelitian peristiwa atau kejadian apa? Nah, itu termasuk eksperimen yang Anda lakukan untuk suatu peristiwa. Terus, ukuran-ukuran atau nilai-nilai yang Anda peroleh dari eksperimen Anda itu adalah suatu peristiwa. Dan juga sampel yang Anda ambil, apa yang akan Anda hitung, itu bagian mana yang akan Anda hitung, itu adalah suatu peristiwa. Jadi, peristiwa itu mulai dari awal sampai akhir itu peristiwa. Nah, contoh. Misalkan, ini kita masuk ke contoh. Kita mulai dari dasar-dasar probabilitas. Jika kita memeriksa tiga buah skring. Anda tahu skring ya? Skring itu di distrik itu ya. Jadi, kalau kita skring ini adalah otomatik otomatik apa namanya? Saklah. Otomatik saklah. Jadi, kalau ketika tegangannya atau dayanya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan standar dari daya yang diletapkan, itu skring akan putus. Atau sekarang ini nggak pakai skring lagi, Pak. Tapi skring masih dipakai di kendaraan kita, masih pakai skring. Nah, ada tiga buah skring satu per satu diperiksa berukutan. Tiga buah skring ya. Diperiksa satu per satu. Tiga buah skring diperiksa satu per satu. Nah, ini ya. Diperiksa satu per satu. Secara berukutan mencatat. Kita mencatat kondisi skring tersebut. Nah, dengan kita berikan notasi jika dia baik kondisi skringnya kita berikan notasi B. jika dia putus kita berikan notasi B. Ya, maka ruang sampelnya kita ada perbacam. Nah, kalau kita ini tiga buah sampel kan? Tiga buah skring ya. Maka ruang sampelnya adalah, nah kita lihat, di sini ada baik semua kemungkinan ya. Atau baik, skring pertama baik, skring kedua baik, skring ketiga putus. Atau skring pertama baik, skring kedua putus, skring ketiga baik. Atau skring pertama putus, skring kedua dan ketiga baik. Atau skring pertama baik, skring kedua dan ketiga putus. Atau skring pertama putus, skring kedua baik, skring ketiga putus. Nah, dan terusnya ya. Maka, jika kita menetapkan, jika A, ya jika peristiwa A adalah dalam kondisi satu skring saja yang putus, maka yang mana saja nih, kalau kita ambil dari sini nih, dari ruang sampel kita ini, yang mana satu skring putus? ini ya, ini, 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 ya gitu ya, berarti ada tiga ya, berarti A ini adalah tiga. Contohnya gini, ini kalau kita lebih mudah memahaminya, simulasinya. ya, ini adalah skringnya. Nah, kita hitung dulu. Periksa yang pertama, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kita periksa yang pertama, oh baik. Kedua baik, ketiga baik, maka ini dia. Kelompok yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, baik, yang kedua baik, yang ketiga putus. Maka kemungkinan yang kedua ini. Nah, ini dihitung, semuanya, semua kemungkinan kita kumpulkan. Ya, Nah, kalau ditanya tadi, ruang sampel, satu kemungkinan saja yang putus, yang mana? Nah, dari ini kita sudah menetapkan nih. Ya, dari yang putus, mana ada nomor dua, yang satu yang putus ya, tiga, satu yang putus, yang empat, satu yang putus. Maka ini dia ruang sampel di A itu. Maka A ini tentu berada dalam, dalam, dalam S, ruang sampel. A ini adalah satu-satunya yang putus ya. Nah, A ini ada tiga, tadi ya, tiga kemungkinan dari, berapa tadi? Dari tujuh. Sejumlah totalis ini tujuh ya, gitu ya. Dari tujuh kemungkinan yang muncul, A ini yang satu yang putusnya dia adalah, di dalam tujuh tadi. Bicara menggambarnya. Nah, selanjutnya, kita definisikan, probabilitasnya. Jadi, kemungkinan-kemungkinan kita akan prediksi, apa sih yang akan terjadi. Probabilitas ini, dia memiliki nilai. nilainya di antara 0 dan 1. 0 dan 1. Jadi, jika Anda mengatakan probabilitas satu kejadian adalah 0,9, Anda mengatakan probabilitas satu kejadian. Misalkan ya, besok akan hujan dengan probability 0,9. Itu artinya apa? Berarti, itu mendekati kejadian yang akan pasti terjadi. Tapi, Anda mengatakan, besok akan hujan dengan probability 0,1. Kemungkinan, kemungkinannya kekecil. Karena nilai probability ini berada pada 0 sampai 1. Dalam definisi klasik, jika peristiwa A dapat terjadi dengan frekuensi A, peristiwa A dapat terjadi dengan frekuensi A, ini apa? Kalau peristiwa, misalkan, banjir. Banjir terjadi dalam satu tahun di daerah ini sebanyak 5 kali. Jadi, peristiwa banjir terjadi sebanyak 5 kali. 5 kali itu adalah frekuensinya. Dari sejumlah total N, N cara yang mutually exclusive. Memiliki kesempatan yang sama. untuk terjadi. Maka, probabilitas A dinotasikan dengan PA. Cara mencarinya bagaimana? Frekuensi kejadian A terhadap frekuensi total. Seperti tadi, screen tadi. Jadi, yang probability kejadian putus 1 cuma itu adalah 3. Dari jumlah total 7. Maka, probability-nya adalah 3 per 7. 0,4. Nah, 0,4 ini di antara rentang 0-1 itu kuat atau lemah? Sedang ya. Sedang ya, 0,4. Ini agak sedang ya. sedangkan peristiwa tidak terjadi. Tidak terjadi. Nah, kalau tidak terjadi ini, kalau tadi yang terjadi, 0,4 nilai probability-nya, kalau tidak terjadi, 1 dikurang 0,4. Berarti 0,6. jadi kemungkinan kita tidak menemukan screen tadi yang putus 1 adalah dengan nilai probabilitas 0,6 atau 60% dari kita uji sampel tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? ini tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Nanti di akhir saya tanya. Nomor contoh 3.2. dalam satu kartu bright terdiri dari 52 kartu. 52 kartu. Dan dalam kumpulan kartu itu ada 4 buah kartu as. Ada 4 buah kartu as. Jadi 52 jumlah sampelnya. Dalam 52 ini kartu as itu ada 4 buah. Berapa probabilitas kita ketika kartu ini di random atau dikocok ya kartunya di random terus berapa probabilitas kita menemukan kartu as. Probabilitasnya adalah kita bisa mencari dengan cara kemungkinan kartu as diambil adalah 4 dari jumlah total adalah 52. Maka kalau kita sederhanakan 1 banding 13. Nah, 1 banding 13 kalau kita kecilkan disimalkan 0,077. Artinya sangat kecil probabilitasnya. Kemungkinan kecil kita menemukan kartu as. Jadi, makanya orang yang dapat kartu as itu dalam permainan ini adalah orang yang beruntung. Karena kemungkinannya kecil yang mendapatkan itu. Nah, kalau kartu asnya diperbanyak jumlahnya, misalkan kartu as ini kita dalam peraturannya kita buat jumlahnya 30. Dalam 52 kartu akan menemukan kartu as banyak 30 kartu. Ini kemungkinan sangat besar sekali. Berarti 30 per 50, yang berapa nih? 0,A 0,6 60 persen kemungkinan kita akan mendapatkan kartu as. Nah, makanya yang mendapatkan kartu as itu nilainya tinggi. Dia akan beruntung. Nah, sekarang kita definisikan frekuensi relatif. Seandainya pada sebuah eksperimen dilakukan n kali kejadian A dalam eksperimen dilakukan n n kali seberapa jumlah dilakukan suatu kejadian A maka frekuensinya f kali. Sebenarnya f kali. Jika eksperimen tersebut dilakukan tak berhingga. Bagaimana nih eksperimen tak berhingga ini? Banyaknya itu mendekati tak hingga. Anda melakukan eksperimen tak hingga. Banyak sekali eksperimen. Misalkan Anda membuat suatu alat untuk mengukur suatu kejadian A. Alat ini bergerak otomatis. Jadi Anda hidupkan alat ini selama 10 tahun. Kumpulkan data selama 10 tahun. Setiap hari. Maka jumlahnya dapat dikatakan tak hingga. sulit. Nilai limit dari frekuensi relatif ini didefinisikan adalah probabil kesedian A. Nah, jika kejadian itu terjadi sebanyak tak hingga sangat banyak sekali. Kita sulit menghitung probabilitinya. Walaupun bisa dihitung tapi itu sangat mustahil kita menghitungnya. Sangat banyak sekali yang kita hitung. Maka kita menggunakan rumus dari rumus yang awal tadi yang cuma F, A, K, N kita tambahkan limit N mendekati tak hingga. Jangan lupa ditambahkan limit ya. Sehingga contohnya gini. Probabilitas sebuah sepeda motor baru merek X jadi ada sebuah pabrik motor merek X dia menghitung probabilitas akan adanya produk yang cacat saat orang membelinya. Jadi orang membuat motor jumlahnya ratusan motor produksinya sampai ribuan jadi ketika sampai ke konsumen kemungkinan konsumen ini salah pilih ada motor yang cacat apakah mungkin bodinya apakah mesinnya atau lain sebagainya seseorang akan membelinya sudah diketahui dengan definisi klasik probabilitas untuk itu kita butuh teori probabilitas ditentukan diketahui dengan jumlah populasi motor produk jumlahnya yang cacat jika memakai definisi frekuensi relatif jika kita menggunakan frekuensi relatif maka perlu dilakukan pemeriksaan sampel motor X sebanyak mungkin artinya apa Anda ingin menemukan motor yang cacat itu yang mana maka semua motor yang diproduksi selama pabrik itu berdiri itu dihitung mungkin gak mustahil mustahil kita menghitungnya ada ribuan ada jutaan motor yang diproduksi kalau kita hitung kita tes semua motor itu seluruhannya itu mustahil namun karena sulitnya mengkaji jumlahnya yang tak hingga banyaknya itu maka kita gunakan jumlah sampel yang memadai saja dan dapat dipercaya namun cukup ekonomis lebih ekonomis kalau kita 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 coba sama motor itu kan rugi perusahaan untuk menemukan frekuensinya itu contohnya contoh kasusnya nah definisi subjek intuitif dalam hal ini adalah probabilitas suatu kejadian A adalah ukuran derajat keyakinan derajat keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap peristiwa peristiwa itu dia probabilitas derajat keyakinan seberapa yakin kita terhadap subjek seberapa yakin nah jadi suatu perusahaan ini wajib ya kalau kita mungkin ada perusahaan perusahaan produksi sebesaran itu dalam perusahaan itu pasti memiliki salah satu ahli statistik pasti tujuannya apa untuk menghitung kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi pada waktu ke depan tujuannya apa agar perusahaan bisa mengambil langkah lebih awal jangan terlambat kalau terlambat itu penisal kita jangan sampai menisal kita dari awal kita prediksi dulu kemungkinan kemungkinan terjadi contoh misalkan kemungkinan terjadi saya dalam mata kuliah probabilitas ini adalah kemungkinan saya gagal atau lulus jadi dihitunglah kemungkinan itu berapa persen kegagalan saya kemungkinan saya gagal seberapa persen saya lulus jika pertama upsetnya datang terus tugas-tugas dibuat aktif diskusi terus ini apa namanya UTS-nya UAS-nya dihitung semua probabilitasnya loh ternyata probabilitas saya gagal sebanyak 60% wah ini saya gak bahaya ini kalau seperti ini kalau saya kayak gini maka dari awal kita harus mengambil tindakan ini supaya gak gagal bagaimana ya maka diubah dari awal langkah-langkah kita oke ubah strategi saya seperti ini biar gak gagal lagi nah gitu jangan kita apa namanya apa perhitungan kita apa namanya sudah ngitung-ngitungnya sudah keluar nilainya nah ini terlambat kalau terlambat sebenarnya sudah nyesal oh kenapa saya kemarin gak kayak gini itulah fungsi probabilitas untuk kita menyesalnya itu lebih awal menyesalnya itu lebih awal itu tujuan kita menghitung probabilitas jangan menyesalnya di akhir kalau menyesalnya di akhir sudah terlambat ya contoh 3.4 suatu strategi perang memilih salah satu diantara dua alternatif ya masing-masing akibat yang berbeda yang pertama dia mengambil alternatif menjatuhkan bom yang kedua tidak menjatuhkan bom nah yang mana yang bisa karena masing-masing alternatif itu tidak bisa diuji gak mungkin kita uji ya kalau kita uji ini berbahaya namanya bom ya nah bagaimana mengetahui busuh akan memberikan reaksi antara kedua kejadian ini kejadian pertama kejadian kedua ini bagaimana reaksinya maka kita melakukan penilaian dari ahli expert judgment ya gak mungkin kita uji bagaimana ya reaksi masyarakat ini ketika saya jatuhkan bom dan ketika saya tidak jatuhkan bom gak mungkin diuji kan nah mustahil kalau kita uji jadi bagaimana kita menemukan probabilitasnya kita tanya kepada ahli orang-orang yang sudah pernah melakukannya berkali-kali mungkin ditanya kepada ahli perang ya kepada veteran bagaimana reaksi ketika masyarakat apa namanya di daerahnya dijatuhkan bom tanya ke orang veteran yang sudah pernah melakukannya nah tindakan seperti ini itu dinamakan penilaian dari ahli expert judgment ya expert judgment itu dia oke nanti ya kita lanjutkan kepada probabilitas majemuk ya probabilitas majemuk ini probabilitas bersyarat kita bisa gunakan rumusnya PAB PA gabung B pada PB dimana PB ini harus nilainya besar dari 0 gak boleh dibawa 0 ya artinya probabilitas ada sebuah kejadian yang akan terjadi jika sebuah persiwa lain terjadi jadi dia itu ada hubungan kejadian A dengan kejadian B ini ada hubungan kejadian A ini terjadi jika B sudah terjadi ya misalkan contoh misalkan ya hujan hujan akan terjadi jika jika terjadi pemanasan oleh cahat pemanasan oleh mata matahari jadi hujan tidak akan terjadi jika tidak ada pemanasan dari matahari ada hubungan sebab akibat contoh misalkan sebuah perusahaan pembuat personal komputer melengkapi produk terbarunya dengan program-program yang siap pakai jadi dia buat komputer sudah diprogram dalamnya ada program-program yang siap pakai jika dihitung seluruh produksinya 60% komputer yang diproduksi dilengkapi sudah dengan word processor 40% produksinya sudah dilengkapi dengan split sheet 30% dilengkapi dengan kedua-duanya yaitu word dengan split sheet misalkan seorang pembeli komputer mendefinisikan A kejadian A adalah komputer yang dilengkapi word processor kejadian B adalah komputer yang dilengkapi split sheet maka probabilitas dia menemukan komputer yang dilengkapi dengan word processor adalah 0,6 probabilitas dia menemukan komputer yang dilengkapi dengan split sheet adalah 0,4 probabilitas dia majemuk dia menemukan komputer yang dilengkapi dengan kedua-duanya yaitu word dengan split sheet dilengkapi 0,3 nah maka kalau kita hitung disini dengan kata lain seluruh komputer dilengkapi dengan program split sheet sebanyak 75% dilengkapi dengan word processor kalau kita masukkan disini ini adalah ruang sampel A ruang probabilitas A ini adalah ruang probabilitas B dan dilengkapi dengan kedua-duanya adalah ini cara menghitungnya adalah bagaimana Pak probabilitas majemuk kejadian A dia menemukan A dan B ini adalah PAB per PB PA gabung B tadi berapa 0,3 PB 0,4 kalau kita lihat disini 0,4 itu yang mana PA PB PB 0,4 PA gabung B 0,3 per 0,4 maka komputer yang dilengkapi kemungkinan komputer dilengkapi apa namanya pula dengan word processor adalah 0,75 0,75 maka 75% kalau komputer dilengkapi dengan spreadsheet 0,3 kita hitung kalau dilengkapi dengan spreadsheet maka PA B PA gabung B per PA 0,3 per 0,6 maka ini susah 0,25 ini 0,5 0,5 ya nah itulah contoh ini peristiwa saling bebas dan tidak saling bebas sebaliknya jika A mempengaruhi probabilitas B saya sebutkan tidak saling bebas mutuli eksklusif nah ini hukum perkalian hukum perkalian peristiwa saling bebas dan tidak saling bebas contohnya silahkan Anda baca sendiri nah ini Anda baca sendiri semuanya juga permutasi komentrasi nanti kalau ada yang ditanyakan ditanyakan pertemuan minggu depan makanya saya buka pertanyaan dulu besok minggu depan nah latihan ini latihannya saya akan dikerjakan